selamat menikmati Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan video tutorial cara mengisi game bola PES terbaru ya Bitbock PES yang 2020 Summer Transfer Dan disini untuk PES 3 yang saya gunakan adalah PES 3 CFM ya teman-teman Oke, sebelumnya kalian harus tancapkan dulu ya flash disk atau hard disk eksternal kalian Yang tentunya sudah di format ke PES 3.2 dan sudah berisi file gamenya ya teman-teman Oke setelah kalian menancapkan flash disk atau hard disk eksternalnya ke PES 3 Kalian bisa cek dulu ya Disini jika sudah muncul folder USB device Tandanya flash disk atau hard disk eksternal kalian sudah terkoneksi ke PES 3 nya Oke, karena disini file gamenya akan kita install formatnya PKG Jadi untuk cara penginstallannya kita langsung masuk saja ke sini ya teman-teman Ke folder install package file Oke langsung saja kita masuk Nah kemudian Disini Sudah muncul ya Folder gamenya File-file gamenya ini ya Nah disini untuk bitblock patch sendiri Total partnya itu ada sekitar 11 part ya teman-teman Nah ini part gamenya ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 Dan kemudian untuk data packnya ada 1, 2, 3, 4, 5 Yang satunya lagi ada di flash disk saya ya Yang terpisah Karena ini untuk flash disknya sudah tidak muat Jadi saya pisah satunya di flash disk yang satunya lagi Oke yang pertama Kalian harus install yang part 1 ya teman-teman Nah kalian install dulu yang part 1 Untuk ukurannya 1GB 254MB ya teman-teman Lumayan besar juga Untuk total ukuran gamenya ini sekitar 16GB an ya Jadi nanti kalian install satu per satu secara berurutan ya Dan jangan sampai lupa urutannya ya Karena bisa mengakibatkan gamenya Macet atau spark ya Oke sekarang kita tunggu prosesnya sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke setelah menonton! Oke setelah selesai Kalian tekan tombol back ya Ada stick Nah kemudian kalian masuk lagi ke install package file untuk menginstall ke part yang kedua nah untuk part yang kedua ukurannya lebih besar dari part yang satu ya part 2 ini 2GB 785 MB oke sekarang kalian tinggal selamat menikmati oke untuk part yang kedua sudah selesai teman-teman sekarang kalian tekan tombol back dan kemudian masuk lagi untuk menginstall part yang ketiga untuk ukurannya lebih besar dari part yang kedua ya ini ukurannya adalah 3GB 705 MB ya teman-teman jadi untuk waktu proses pengisiannya juga sedikit lebih lama ya dari part-part yang sebelumnya oke sekarang kita tinggal menunggu sesnya sampai selesai selamat menikmati 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 untuk part 3 nya sudah selesai teman-teman sekarang kita tekan tombol back lagi dan kemudian kita masuk lagi ke install package file untuk menginstall part yang keempat untuk ukurannya part keempat ini adalah 2GB 744 MB ya jadi lebih kecil dari part yang sebelumnya yaitu part 3 ya oke sekarang kita tinggal menunggu proses install nya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati oke untuk part yang keempat sudah selesai teman-teman sekarang kita tekan tombol back dan kemudian masuk lagi untuk menginstall part yang kelima ini untuk ukurannya kecil hanya 25 MB nah sekarang sudah selesai kalian tinggal tekan tombol back lagi dan masuk lagi untuk menginstall part yang ke-6 ya teman-teman ini juga kecil ya ukurannya hanya 8 MB oke sudah selesai dan sekarang kita kembali lagi dan kemudian kita sekarang menginstall data pack nya ya teman-teman kita install data pack yang part 1 dulu untuk ukurannya 2 GB 622 MB ya teman-teman lumayan besar juga oke dan sekarang kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati oke untuk data patch yang part pertamanya sudah selesai teman-teman sekarang kita tinggal tekan tombol back kemudian kita masuk lagi untuk menginstall data pack yang part kedua ya teman-teman oke disini untuk ukurannya 1 GB 982 MB ya teman-teman lebih kecil dari part yang sebelumnya oke sekarang kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk data pack yang part keduanya sudah selesai teman-teman oke untuk data pack yang part keduanya sudah selesai teman-teman kemudian masuk lagi untuk menginstall data pack yang part ketiga ini untuk ukurannya tidak sampai 1 GB ya teman-teman hanya 774 MB jadi lebih kecil dari file yang sebelumnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati Oke untuk data pack yang part ketiganya sudah selesai sekarang kita keluar dan masuk lagi ya untuk menginstall data pack yang part keempat ya teman-teman nah untuk yang part keempat ini ukurannya adalah 1GB 218MB ya jadi sedikit lebih besar dari yang part sebelumnya ya oke sekarang kita tunggu prosesnya sampai selesai selamat menikmati nah untuk data pack yang part keempatnya sudah selesai di install ya teman-teman nah sekarang kalian tinggal tekan tombol back ya nah berhubung flash disk saya sudah penuh ya jadi untuk part yang kelima atau part yang terakhir saya pindahkan di flash disk yang satunya lagi ya jadi sekarang kita cabut dulu flash disk yang tadi dan kemudian kita ganti dengan flash disk yang berisi data pack yang part kelima oke setelah ditancapkan kita cek dulu ya oke setelah ditancapkan kita cek dulu ya oke sekarang kita lanjut oke sekarang kita lanjut masuk lagi ke install package filenya nah disini sudah muncul ya untuk data pack bitbox patch summer part yang kelimanya ini adalah file terakhir ya untuk data packnya oke langsung saja kita install untuk ukurannya 1GB 549MB ya sedikit lebih besar dari file yang sebelumnya selamat menikmati oke untuk data pack part yang kelima atau part yang terakhir sudah selesai di install ya teman-teman nah sekarang kalian tinggal tekan toggle back ya oke setelah semuanya selesai di install sekarang kita bisa melihat ya disini gamenya sudah muncul ya ini adalah game bitbox summer transfer yang tadi sudah kita install ya teman-teman oke tadi untuk total keseluruhan partnya ada 11 part ya teman-teman 6 part game patchnya dan yang 5 part adalah data packnya ya teman-teman untuk total keseluruhan file-nya ukurannya sekitar 16GB nya oke sekarang kita bisa langsung untuk mencobanya teman-teman apakah gamenya lancar atau tidak oke langsung saja kita coba gamenya oke langsung saja kita coba gamenya selamat menikmati ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton